selamat menikmati jadi kadang gak habis tapi kalau masak sedikit itu kayaknya nanggung gitu ya nah ini aku lanjut mau numis brokoli ini aku cuman pakai brokoli satu buah aja itu harganya 8 ribu aku juga gak pernah sih masak brokoli ini guys padang ya cuman tau kayak disiput-siput aja gitu kalau masak sendiri ya baru ini ini juga katanya anak aku tuh udah lapar tapi dia makannya sih ya dia gak makan seur beginian kalau makan sayur tuh gak tau kenapa susah gitu ya kadang makan ikan makan sayur bening itu tuh harus disuapin kalau gak disuapin itu bener-bener susah banget makannya padahal udah gede gitu ya beda sama aku dulu waktu jaman aku kecil itu di kampung apa aja dimakan kadang makan nasi pakai sambal itu aja udah enak gitu ya pakai tempe aja udah enak gitu sambal sama lalapan jengkol aja udah enak begitu aja bisa gitu tapi sekarang tuh gak tau kenapa anak aku tuh kayaknya susah banget buat makan padahal tinggal lap-lap-lap-lap aja kayaknya susah jadi banyak milihnya gitu loh kadang aku masak begini ya dia beli chicken lah kadang beli apa kadang gak makan seharian disuruh makan susah nah ini tau-tau brokoli udah mateng guys ini juga tadi aku ada tempe goreng nah ini ada ayam nanti anak aku tuh aku kasih ayam goreng aja sama tempe nah ini berhubung sayur udah mateng tempe juga udah digoreng yang terakhir kalau gak pakai sambal kan gak mungkin enak ya guys jadi aku tuh bikin sambal disini sambalnya simpel sih cuman cabai bawang merah aja udah terus dikasih irisan tomat sedikit aja nah kira-kira anak bunda-bunda kalian tuh ada yang sama gak sih susah gitu makannya kaya sama anak aku tuh bahkan yang kecil sekarang juga itu susah banget yang namanya makan mau dikasih vitamin mau dikasih apa gitu sama aja udah susah makan sudah tidur gak tau lah aku tuh mesti ngomong apa lagi sama anak-anak aku tuh nah ini aku bikin sambal aku tuh kalau bikin sambal garam, micin, gulang basrus-babrus aja guys jadi gak ditaker-taker segimana ya udah segitu gitu gampang kehasilan, kemanisan ya ditambahin lagi aja gitu ya ini tuh kalau goreng cabai itu minyaknya kecil eh minyaknya kecil apinya kecil kalau gak meledas-meledos kemana-mana nah ini tau-tau udah mateng langsung aja aku gerus guys ini aku gak pakein terasi ya guys jadi sambalnya itu ya sambal gitu aja tanpa terasi ini tuh sekitar jam berapa ya 10 pas tanggal sebelah ya nah ini juga sambalnya sudah mateng eh sudah mateng sudah jadi maksudnya guys nah sudah jadi disini aku mau lanjut nyuapin anak aku dulu guys tuh itu yang kecil juga udah warah wiri aja kadang suci tangan sendiri di kamar pada sendiri itu tuh paling takut banget ya takut kepleset apa gitu sedangkan anak kecil tuh bener-bener nyelonong aja ke dalam kamar mandi gak tau kenapa kalau yang namanya air tuh dia tuh seneng banget nah ini kemarin tuh aku bikin serundeng bukan serundeng sih apa sih kermes dari laos gitu laos gitu jadi aku kasih kermes kermes juga terus ayam sama tempe nah kalau kita makan tuh kalau kita eh kalau kita nyuapin gak sambil makan tuh kayaknya rasanya gak enak gitu ya gak tau kenapa rasanya pinginin aja gitu nyomot makanan anak gitu kadang kalau kita makan sendiri tuh rasanya kenyang padahal nyuapin anak sedikit-sedikit kita juga ikut gitu ya ikut makan juga tapi rasanya kita udah kenyang oke guys kalau begitu sampai disini dulu untuk video hari ini dan sampai ketemu di video selanjutnya ya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati